Beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia berlagak di babak kualifikasi piala dunia tahun 2026 Coach Sintayong di salah satu pertandingan timnas mencoret Eliano Renders dari daftar susunan pemain yang dimiliki Indonesia Usut punya usut, mengapa Eliano dicoret? Karena masalah taktikal yang dimiliki oleh Coach STY Pertanyaan besar pun muncul, lalu kenapa diburu-buruin proses naturalisasi dari Eliano Renders? Sedangkan tidak sesuai dengan taktikal yang dimiliki oleh Coach Sintayong Lalu, apa korelasi Coach Sintayong dengan Hansi Flick di Barcelona? Simak video ini sampai tuntas Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosa-bosanya untuk ingat ke teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya Nah, perlu aku garis bawahi Di sini aku tidak ada sok pau mencampuri taktikal yang dimiliki oleh Coach Sintayong Blah-blah-blah-blah Karena pada esensinya, poin pertama Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pelatih Setiap keputusan yang dilakukan oleh Coach Sintayong Pasti Coach Sintayong mempunyai pemikiran kualitatif dan kuantitatif tersendiri Yang acap kali, kerap berbeda dengan pemikiran orang pada umumnya Salah satu kes yang jelas Ketika Eliano Renders tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain Timnas Muncullah pertanyaan dari pecinta sepak bola Indonesia Kenapa Eliano tidak dimasukkan? Eliano keren, Eliano lebih bagus daripada beberapa pemain Yang dimiliki oleh Timnas yang berasal dari Liga 1 Itulah dia, pemikiran dari seorang pelatih Yang sangat amat berbeda Kadang-kadang dengan pemikiran orang pada umumnya Kenapa pemikiran tersebut bisa muncul? Karena pengalaman yang sudah dijalani Yang sudah dilewati oleh seorang pelatih Ataupun Coach Sintayong Ketika pengalaman itu ada Pengalaman itu banyak Maka dia pun akan memiliki variasi pemikiran Plan-plan yang ingin ia eksekusi dari perjalanan yang sudah ia dapatkan Nah, jadi dalam konteks yang terbaru, teranyar teman-teman Dari EXCO PSSI Pak Arya kan Di Piala AFF 2024 Kan sudah dikatakan oleh Pak Arya Tidak ada campur tangan Tidak ada intervensi kurang lebih secara substansi teman-teman Untuk mencampuri urusan Coach Sintayong Dalam menurunkan pemain Dalam memilih pemain Hal tersebut sudah benar Nah, jadi dalam konteks ketika Coach Sintayong sudah diberi kebebasan Maka Coach Sintayong pun harus bertanggung jawab Itulah dia ada namanya evaluasi Pertanggung jawaban ketika Apapun yang dilakukan oleh seorang pelatih Di atas lapangan teman-teman Kita harus fair juga memang Jika kita bicara Tactical Maka ini akan berkorelasi dengan filosofi yang dimiliki oleh seorang pelatih Akan beririsan teman-teman Cocok nggak nih Pemain tersebut Dengan tactical ku Nah, yang menariknya memang Eliano di proses naturalisasi Kok malah Nggak cocok Nggak sesuai Ataupun bermasalah dengan tactical yang dimiliki oleh Coach Sintayong Dan kita sudah pernah membahas Beberapa waktu yang lalu Perihal squad mewah yang dimiliki oleh tim Nas Indonesia Di situ sudah aku garis bawahi juga Kedepannya tim Nas Indonesia Dengan semakin banyak yang pemain bintang Dengan semakin banyak yang pemain Mewah teman-teman Jangan heran Pemain-pemain yang bermain di Liga Internasional Ataupun pemain-pemain diaspora kita Teman-teman Bisa saja Tidak dipakai lagi Kemudian oleh Coach Sintayong Karena apa? Karena penuh Karena sudah sesak nantinya Squad yang dimiliki oleh tim Nas Indonesia Berisi oleh pemain-pemain berkualitas Mau tak mau tersisihkan Karena pemain yang bermain di atas lapangan Hanya 11 pemain Iya, sekarang Justin Hapner Bersama tim Nas Jordi Ahmad J.E.J.S. Tom Haye Ivar Yener Kelvin Verdong Kevin Dix nantinya Kemudian Messielger Dan lain sebagainya Dan ke depan-ke depannya Jika tim Nas Indonesia berprestasi Jika Squad tim Nas Indonesia terus semakin padat Maka Lagi Aku harus mengatakan Harus ada yang tersisihkan Nah Kenapa harus ada yang tersisihkan? Itu Akan ketemu dia lagi dengan Tactical Principle Yang dimiliki oleh seorang pelatih Pelatih pun Pasti akan mencari Memanggil pemain Yang secara kapasitas Sesuai Dengan tactical yang dimiliki Oleh pelatih kepala Nah dalam konteks sekarang Tim Nas Indonesia Squadnya mewah Ini pun menjadi Poin penting Bagi Coach STY Untuk meramu Semaksimal Mungkin Aku mengerti Kenapa tim Nas Indonesia Di beberapa pertandingan Unbalanced Tidak stabil Salah satu Kunci yang bagus Dimiliki oleh klub Ataupun tim Nas itu Bagaimana pemain tersebut Sudah kompak gak? Kemestrinya bagus gak? Nah Pemain kita banyak Baru kumpul Secara pengalaman Bermain bersama Tidak banyak Maka itulah Salah satu penyebab Ketidak kompakan Itu membuat Pemain Membuat permainan Tim Nas Indonesia Tidak prima Dan itu Menjadi Hal yang harus Segera Diperbaiki Dipercepat Diakselerasi Dipenetrasi Oleh Coach Stoyong Bagaimana Pemain-pemain Tim Nas Indonesia Ini bisa tune in Bisa Memahami Arti Sebuah Kesulitan Permainan Di atas Lapangan Nah Apa korelasinya Dengan Hansi Flick Teman-teman Ini pun menarik Karena Banyak yang membandingkan Hansi Flick Dengan Safi Dengan squad yang dimiliki Barcelona sekarang Kurang lebih So far So good Squad Barcelona sekarang Ini yang cemerlang Diberitakan di banyak Media Teman-teman Tak jauh berbeda Dengan squad yang dimiliki Oleh Safi Di Barcelona Jadi Squad yang dimiliki Barca ini Peninggalan Safi Digunakan oleh Hansi Flick Sedikit Banyaknya Tetapi Jika Kita lihat Pendekatan Dari Hansi Flick Ia mampu Mengeluarkan Potensi Itu dia Potensi Pemain Kekompakan Pemain Di atas Lapangan Secara Koheran Secara Secara Cepat Nah Salah satu Hal yang sangat Amat Luar biasa Dari Hansi Flick Ravinia Ravinia Di era Zavi Hernandez Dia posisinya Nggak stabil Kadang cadangan Kadang pemain inti Kadang main setengah Babak Kemudian diganti Dan sebagainya Teman-teman Kadang Nggak dimainkan Bahkan Di satu pertandingan Itu eranya Zavi Nah Lalu Eranya Hansi Flick Di Barcelona Dimainkan Ravinia Dan potensi Dari Ravinia Keluar Terekspos Dari Ravinia Di musim ini Menjadi Salah satu musim Terbaik Yang kita lihat Kedepannya Teman-teman Tetapi Sampai saat Kita membuat Video ini Memposting Video ini Ravinia Menjadi Pemain yang Spesial Terhadap Dinamika Tactical Yang dimiliki Oleh Hansi Flick Nah Di poin tersebut Salah satu Pelajaran yang bisa Kita petik Teman-teman Hansi Flick Dengan Squad Barcelona Alakadarnya Dalam tanda petik Karena kan Banyak Dari Masih Ataupun Proses transfer Yang dimiliki Oleh Barcelona pun Kesulitan Karena masalah Ekonomi Secara Squad Secara Kedalaman Teman-teman Hansi Flick Selaku pelatih Kepala Ini berhasil Mengeluarkan Potensi Pemain-pemain Barcelona Di atas Lapangan Mengeluarkan Bagaimana Arti Tactical Yang diinginkan Oleh Hansi Flick Sehingga Pemain Barcelona Pun paham Apa yang Dimau oleh Hansi Flick Bahkan Laminiamal Teman-teman Dia ditanya Oleh awak media Bagaimana Permainan Yang dimiliki Oleh Hansi Flick Di Barcelona Apa perbedaan Salah satu Key point Yang ditumpahkan Oleh Laminiamal Jika Hansi Flick Memberi kebebasan Kepada dirinya Sehingga Laminiamal Di beberapa Momen pertandingan Dari Barcelona Ia turun ke bawah Kadang melakukan Pergerakan lebar Kadang masuk Sebagai inverted Kedalam Teman-teman Dan itu Mengeluarkan Potensi lebih Bagi Laminiamal Termasuk Misalnya Kasado Kubar Si Lalu pemain Fermin Lopez Lalu Fedri Kemudian Inaki Venya Dan lain sebagainya Jadi secara sistem Dengan squad Alakadarnya Hansi Flick Bisa Setidaknya Sampai Kita membahas Hal tersebut Meramu Barcelona Menjadi Squad yang ideal Dan kombinasi Antara pemain Lamasia Pemain muda Dengan pemain Berpengalaman Bisa Crossmatch Dengan Yang dimiliki Oleh pemikiran Hansi Flick Nah Jadi ada dua Perbandingan Posisi sekarang Kalau kita Bicara Timnas Indonesia Bersama Kok Sintayong Teman-teman Kita suka Tidak suka Harus mengatakan Squad kita Semakin mewah Squad kita Semakin tebal Disitulah PR juga Bagi seorang pelatih Nggak mudah Ketika kita bicara Squad tebal Squad mewah Untuk meramunya Harus ada Pemikiran Harus ada Pendekatan Harus ada Sesuatu Hal yang Substansi Lebih Dilakukan oleh Pelatih kepala Untuk Bisa Mengaplikasikan Apa yang Dia inginkan Kan Kan nggak sedikit Teman-teman Banyak contoh Timnas Ataupun Sebuah klub Ketika tebal Squadnya Squadnya Mewah Teman-teman Permainannya Tidak oke Malah sebaliknya Seperti Jika kita bahas Hansi Flick tadi Dengan squad Alakadarnya Dengan squad Yang terbatas Banyak pemain-pemain muda Yang diorbitkan Teman-teman Malah Bisa Mengeluarkan Permainan yang oke Artinya secara Pressure Secara beban Teman-teman Hansi Flick ini Nggak terlalu terbeban Inilah ya Ketika Kalau kita bicara Level squad Karena kan Banyak orang Meremehkan Barcelona Sedangkan Timnas Indonesia Jujur aja Teman-teman Di media Internasional Di media Kawasan Asia Tenggara Media Kawasan Asia Bahkan Indonesia Dengan squad Yang dimiliki Oleh timnas Indonesia Banyak orang Berpikiran Ini timnas Indonesia Bisa berbicara Banyak Aku pun Sepakat Demikian Artinya Bagi Coach Sintayong Dengan squad Yang dimiliki Sekarang ini Sedikit Banyaknya Ada tekanan Tekanan yang positif Pastinya Normal Karena squad Yang mewah Tetapi Jika seorang pelatih Sekali lagi Tidak mampu Mengimplementasikan Tactical Dengan squad Yang sudah Coba Diberi Luar biasa Fasilitas Seolah PSSI Pak Ketum Kan Pak Ketum PSSI Rektor Kan bilang Semuanya Segala yang sudah Saya beri Kepada timnas Indonesia Dengan proses Kilat Naturalisasi Mesil Kemudian ada Kevin X Nanti ke depan Dan lalu Siapa lagi Alien Orinder Itu kan sesuatu Untuk bisa memperkuat Lagi mempertebal Nah yang dulu-dulunya Timnas kita mungkin High intensitas Level pemain-pemain Di atas lapangannya Tidak prima Sekarang ini Profiling Jika kita bedah Atribut satu per satu Pemain Luar biasa banget Nah jadi akan Sangat amat Muncul lagi pertanyaan Jika Timnas Indonesia Tidak Cross match Itu permainannya Di atas lapangan Padahal banyak itu Secara kualitas Lawan yang dihadapi Oleh timnas Indonesia Squadnya tidak Lebih baik Ya secara ranking Kita di bawah Tetapi secara Kualitas Squad Mungkin Jika kita compare Dengan lawan-lawan kita Teman-teman Timnas Indonesia Lebih baik Nah persoalan Bagaimana Meramu pemain tersebut Bisa cepat kompak Ini situasi Yang tidak mudah Tentu selain Daripada pemberian Teori tactical Bagaimana bonding Yang dilakukan Oleh seorang pelatih tersebut Kepada pemain Komunikasi Kepada pemain Itulah yang dilakukan Pelatih-pelatih top Elite Eropa Teman-teman Misalnya Pep Guardiola Jurgen Klopp Selain teori tactical Mereka Secara bonding Kepada pemain Secara komunikasi Kepada pemain Itu luar biasa Nah efeknya apa Pelatih dihargai Kekompakan itu pun muncul Dan kita lihat Permainan Kedua tim tersebut Gila-gilaan Gimana menurut teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Semoga tim nasi Indonesia Terus berkembang Terus membaik Dan terus bersinar Bye